. Utang luar negeri Indonesia, pada triwulan ketiga tahun 2023, tercatat berada di angka $393,7 miliar, atau setara $6.181,09 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan utang luar negeri triwulan sebelumnya, yang berada di angka $396,5 miliar, atau setara $6.225,05 triliun. Penurunan posisi utang luar negeri ini, terutama bersumber dari utang luar negeri sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1%, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2%, jelas Bank Indonesia dalam keterangan resminya, Rabu, 15 November 2023. Tidak hanya di sektor swasta, utang luar negeri pemerintah juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tercatat posisi utang luar negeri pemerintah, pada akhir triwulan ketiga tahun 2023, berada di $188,3 miliar, setara dengan $2.956,31 triliun, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, sebesar $192,5 miliar, setara dengan $3.022,25 triliun, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3%. Penurunan posisi utang luar negeri pemerintah, dipengaruhi oleh perpindahan penempatan. Dana investor non-residen, pada pasar surat berharga negara domestik ke instrumen lain, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat, ungkap Bank Indonesia. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan utang luar negeri pemerintah ini, terus diarahkan untuk mendukung upaya dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dengan begitu, pemerintah mampu menopang, dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global. Dukungan utang luar negeri yang dimaksud, mencakup antara lain, sektor jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, 23,9% dari total utang luar negeri pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, 18,3%, jasa pendidikan, 16,7%, konstruksi 14,2%, serta jasa keuangan dan asuransi, 10,1%. Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh utang luar negeri, memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Sementara, untuk utang luar negeri swasta, tercatat berada di kisaran 196,0 miliar dolar Amerika atau setara 3077,2 triliun. Jumlah ini, terhitung lebih tinggi, dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya, yang sebesar 194,6 miliar dolar Amerika, atau setara 3055,22 triliun. Karenanya secara tahunan utang luar negeri swasta, kembali mengalami kontraksi pertumbuhan, sebesar 3,8%, melanjutkan kontraksi pada triwulan ke-2 tahun 2023, sebesar 5,3%. Kontraksi pertumbuhan utang luar negeri tersebut, bersumber dari lembaga keuangan. Financial corporations, dan perusahaan bukan lembaga keuangan, non-financial corporations, yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5% dan 3,9%. Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa. Mencapai 78,4% dari total utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta juga tetap didominasi, oleh utang luar negeri jangka panjang, dengan pangsa mencapai 75,7% terhadap total utang luar negeri swasta, tulis Bank Indonesia dalam keterangannya. Dengan begitu, Bank Indonesia berpendapat struktur utang luar negeri Indonesia, tetap sehat sebagaimana tercermin dari rasio utang luar negeri. Indonesia, triwulan ketiga tahun 2023, terhadap produk domestik bruto, PDB, yang turun menjadi 28,9% dari 29,3% pada triwulan sebelumnya. Selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia periode ini, didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6% dari total utang luar negeri. Dalam rangka menjaga, agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehatian-kehatian dalam pengelolaannya, terang Bank Indonesia. Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan, dalam menopang pembiayaan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas. Peran utang luar negeri.